Chap, chap straight, dih, satu, chap straight, hook straight, dih, hap, lemes banget mas, bosen ya MME terus ya? Iya capek juga, MME terus pengen kayak cross training ke olahraga lain gitu, ada referensi gak sih? Lu kayak ada inspirasi petarung siapa gitu yang melakukan olahraga lain? Wah kalo liat-liat di UFC sih orang-orangnya pada main golf mas, kalo lagi gak latihan, kita main golf aja apa? Menarik juga, eh lu bisa emang? Bisa! Oke kita gas kan? Gas! Gak sabar kita Akhirnya kita jadi kayak Justin Gece main golf nih Oh iya nih gitu, setelah sekian lama kita mimpi-mimpi main golf ya Akhirnya kita masuk Gimana bapak? Pak pengen main golf pak? Bajian, pak, baju gigantnya pengen Oh Bajian gigantnya ada bow stick loh pak Gak apa-apa pak Harus bow stick loh pak Oh jadi aturannya harus pake baju sama... Bajunya harus gimana pak? Baju bolak aja pak, emang baju bolak Yang ada kerahnya itu pak ya? Berkerah Oke 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 Siap, siap, siap Terimakasih info nya pak ya Kita ganti baju dulu kalo gitu pak Kita salah kostum dulu Pulang lagi pulang Terimakasih Terima kasih telah menonton! 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 ada bolanya bro Rory ini itu bawa garpu kan bro? ini kan kalo setiap kali bola jatuh dia bikin kayak mark kayak gini kan oke mark itu tanda gitu ya nah ini itu harus di perlu di perbaiki tapi itu kalo saya kan ya dulu besarnya di Amerika aja kita perbaikin sendiri kalo disini kita ada caddy yang siap untuk ngebantu kita gitu jadi peran caddy itu sangat besar banget ya saat kita main kalo di US gitu ga ada caddy? ada caddy nya? jarang sih kecuali di club yang private sekali kalo di public lapangan sih kita caddy sendiri aja oh caddy sendiri? tasnya juga bawa sendiri tas bawa sendiri, gotong ngekernya ga kayak bikin bangunan gitu ya wah ini lurus seneng sih gitu kadang-kadang kayak praksis run tuh bahwa ukuran bangunan buat ngetes slope nya tuh berapa dia derajat gila jadi wow gila tapi biasa di golf tuh emang harus sabar sih walaupun kadang-kadang kita bagus pukulannya belum tentu hasilnya bagus jadi itu ya mar ya kita kan ngeliatnya kan dari eleganya padahal padahal permainan golf tuh butuh kesabaran banget iya kesabaran banget dan skill banget juga ya skill 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 lanjut? lanjut oke kalo buat orang awam par yang dimaksud par itu apa sih? oh par itu jadi setiap kali kita liat di score misalnya hole hole 1 par 4 nah itu berarti oh 4 pukulan dikasih 4 kali pukulan untuk masukin lubang itu namanya par normalnya gitu ya normalnya begitu berarti kalo 9 ga normal ya? 9 iya kita bisa bikin par untuk diri sendiri sih iya 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 oke 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 ih siapa deh? saya nyetir dah boleh deh aduh kapan lagi bisa nyetirin champion kita? kapan lagi bisa disetirin sama champion? ohhh champion makan champion kok bisa lurus gitu ya? udah sampe itu rawa bangun gila itu triknya gimana sih kok bisa pulang lurus itu? yaa latihan kayaknya mas saya udah belajar udah latihan dari umur 5 sih kok 5 tahun ya? iya jadi kayak sebanyakan ini udah 95% ga dipikirin lagi gitu ya udah ngalir aja udah gitu iya cuma ada mungkin 1-2 point yang saya ingetin aja terus udah kayak anak kecil yang belajar jalan tapi ya udah santai jalan gitu ya bener 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 kalo masih pemula kenapa gak bisa jauh karena masih banyak yang harus dipajari kan ingetin ini 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 dan banyak takutnya mungkin ya? ya takutnya takut gara-gara tekniknya belum bener aja nanti kalo tekniknya udah bener pedes sendiri gitu nah karena kita pemula kita coba di kita mulai dari putih dulu nih kita nih oke champion kita dari sentul rori kan champion dari sentul iya rori dong gua duluan mas iya ini pengalaman pada saat ini yang paling susah di mana sih negara mas di mana sih dimana ya mungkin di India ya karena disana lapangannya sempit sekali banyak semua semua ini kan bagus bro kan beda dengan MMA keluar lagi MMA kan biasanya kita lawan aja lapangannya gitu-gitu aja lawannya yang beda bener 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 kan karakter tempatnya yang bikin beda ya iya karakter tempatnya dan ya kebanyakan sih karakter tempatnya karena kita lawannya sih lapangan bukan bukan pemain lain tapi bener-bener kita ngalahin diri sendiri bro iya wuh filosofinya dalam ngalahinnya diri sendiri tapi kayaknya kalo misalkan satu flight sama orang yang jago jeper juga gak sih kalo gitu gua sih jeper kalo gitu sih jeper kalo kayak Rory gitu kayaknya ya saya kan udah kayak sering ngeliat yang jago-jago juga jadi kebanyakan kita saya mentalnya sih lebih kayak mau apa yang kita bisa pelajari dari orang itu jadi gak gak terlalu kerasa intimidasi tapi kayaknya orang lain juga yang anggap Roryan jago banget orang yang jeper orang lain juga iya bukan dianya ya nih gilaan becak laut nih oh liat no menuju pro singkat mas pro mm fighter siapa tau bisa switch nanti mas iya wah kenapa gak disitu air juga kayaknya mas wah hampir hampir apa-apa ini kan hal paling susah di lapangan oke jadi ya ya kebanyakan amatir kenapa gak bisa jauh karena mereka gak biasa ngerasain apa ini kalo kelap ini kan berat di ujung ya ya itu kalo lagi di impact kalo misalnya pro itu bisa sekitar 170 km per jam wuuu kebanyakan orang kan gak tau ya 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 nah itu makanya kalo mobil F1 ya iya kayak mobil F1 iya nikung disini 170 km per jam mungkin lebih ya saya gak tau sih metriknya kayak pokoknya kalo pake pake miles itu 110 115 mile per hour gitu ee lu kan udah malang melintang nih dunia golep sana sini sana sini gitu dan pernah ikut turnamen kalo boleh tau berapa sih hadiahnya bro? ee hadiahnya tergantung penyelenggaranya sih dulu saya pernah main di Singapur hadiahnya sekitar 7 juta dollar wow gila tapi pemenangnya dapet 1 juta total hadiah oh total hadiah pemenangnya dapet 1 juta tapi tetep aja 1 juta tetep aja lumayan tetep aja lumayan lah cukup buat retire kan hahaha hahaha 1 juta dollar gila tapi yang kemarin kita mesti fight berapa kali tuh kalo di indonya waduh hahaha hahaha udah fight ngebegal dulu ya hahaha kerabok bang baru dapet kayaknya gak bakal dapet ya 1 juta dollar 1 juta dollar iya owner bisa 20 juta itu sih gila sih dan kelasnya udah beda karena dia bener-bener slide-nya itu punya rate jual banget kayaknya kayaknya sensasi sciwar-nya itu iya iya kalo bedanya golf sama MMA kalo MMA kan kayak ee berapa bulan gitu terus cuma satu aja tuh terus di hype-in dulu kan iya di di goreng dulu kayak rutin gitu kayak oke setiap minggu tuh ada gitu jadi gak ada nge-hype ini gak ada nge-hype itu main aja terus gitu tarung terus gitu tapi itu ya peminatnya banyak atau sedikit sebenernya kalo di turnamen itu sendiri karena kan waduhnya gede nih kita liat nih tergantung itu sih kebanyakan peminatnya sih yang nonton di TV kalo di Amerika kalo misalnya di ee negara-negara yang kulturnya itu aksesnya ke fasilitas begini nih murah gitu kayak gitu kan jadi fan base-nya lebih gede karena banyak sekali yang mainkan gua pukul dulu ya siap go wah gela hebat langsung langsung masuk green loh langsung masuk green itulah bedanya ya antara kita sama doi coba kita bandingkan ya coba mas dibalik tadi clubnya terus wok wok nah pas di wok itu suaranya masih di depannya bola nah kurang kan coba nah terus suara suaranya kayak gini mas manjrit nah gitu udah nah itu sekarang dibalik rasanya sensasinya sama aja rasanya sensasinya encok bro hahaha ya jauh lebih bagus udah keliatan wah gila ini tenang aja tarik nafas siap siap hahaha jauh banget hahaha gila segera sesuatu aja mas segera sesuatu latihan ya beli ya wuhh gitu mas hahaha itu garolong bandung hahaha jalur darat jalur darat jalur darat oh berarti kalo untuk bola nih walau kena tapi ngeglosser di bawah itu kenanya masih sah atau gimana sih kenanya ngetok tadi namanya oh ngetok karena ini tadi kan sebenernya speednya udah bagus tadi tapi kenanya itu tengahnya ujungnya ya kenanya di atas sini oke jadi dia lembalnya ke bawah jadi gak ada energi naik kalo golf kan mesti kenanya itu pas banget di sudutnya diantara tanah sama bola itu ya jadi ngangkat dia jadi dia nanti sudut ini kan dia yang ngangkat bolanya naik oke 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 jadi bukan kita yang ngangkat nanti sudutnya itu yang bikin naik tapi untuk bolanya kalo ngelinding itu hitungannya masih sah ya masih sah tapi ya resultnya apa resultnya jelas resultnya ya tergantung nasib tergantung nasib hahaha tapi bagusnya di golf kita walaupun lagi jelek pukulannya atau lagi jelek mainnya tuh paling gak bisa lihat pemandangan taman yang indah kan taman mana lagi yang seindah ini bener juga sih iya ya itulah harga yang harus kita beli dan yang kita nikmati kan sepadan juga gitu loh bener-bener kalo di golf kita banyak pelajari kontur angin yang gitu-gitu kan yang orang gak pikir gitu oke tipe rumput jam berapa sekarang kalo pagi kondisinya itu lebih lembek daripada biasanya siang karena berarti bolanya lebih stop di green itu kalo sekolahnya ada gak sih bro? gak ada turnamen aja terus karena bisa bisa pelajarin arah angin udah kayak apa itu nelayan tuh dia kan olahraganya walaupun golf main-main itu apa ada fitnessnya gak sih? ada mas ngejaga badannya iya kita lebih ke spesifik buat otot-otot yang buat nge-swing kayak otot-otot pinggang antat lebih ke core oh penting banget ya ternyata ini rada licin nih biasanya jadi mau jatuhnya disini aja sebelum green oh biar glinding sendiri? mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih salah ya kebiasaan main di central dia lebih lebih kenceng dia kalo jatuhnya di green speednya ya glindingnya ya? coba mas dari sini kayaknya lebih bagus ini lebih bagus sebutannya ini buat parting jadi kalo bolanya udah masuk sini kita boleh di pancep itu tuh marker oh marker nanti boleh dibersihin kalo disini kita gak boleh diambil bolanya oh nih coba nih profesional lagi nyobain robot tetangga nih widih ih ngeri eh bablas oke gak punya rem belum ABS ya bro penting banget juga dia dia miring nah ini kalo sedang dalam golep lapangan golep pahlawan kita ya Mbak Geddy pendamping kita yang bisa ngarahin, kesini yah kalau salah tinggal nyalahin Kety aja banyakan orang tertarik di olosnya gara-gara ada gongkar ini juga eh menarik juga ya kayak mini apa mini mobil mini car gitu kayak bisa kita jalan kemana-mana gitu iya keliling taman ngeliat taman indah pake car lagi agar kebuka lagi kayak di kampung-kampung banyak yang ngodong-ngodong gitu karena gak mampu naik golop akhirnya naik odong-ngodong ternyata susah banget guys kita main golop tidak seperti yang saya pikirkan butuh banget hal-hal yang harus kita siapin mulai dari peralatan ini contoh kayak glove aja tadi saya bawa glove setelah bawa glove saya bawa glove MMA ternyata harus pake glove eh golf ya ya kayak gimana gitu tapi oke lah gimana Mar rasanya rasanya enak sih ya kita olahraga jalan-jalan santai terus lawan kita juga gak ada niatan untuk mukulin kita kan kalau kayak gini iya sih terasa nyaman terasa damai ya apa ini namanya jodoh ya nah cuman gak dia kita ngerasa aman tapi terintimidasi terintimidasi kok dia mukul kok kayaknya dia gampang ya gampang kita tadi mukul satu satu hole bisa sembilan kali dia kayaknya cuma tiga kali dua kali tapi mungkin juga kalau ada disuruh jepsa juga susah kali iya iya pastinya jadi tadi kita jago di dunia masing-masing kali ya gak apa-apa asal gak jago di dunia maya ya oh itu dia kayak keyboard warrior cuap-cuap tapi ya gak ada isinya nah kita ngobrol mas larai generasi nih bro gimana generasi sekarang itu ada gak yang mungkin nantinya menerusin rori-rori berikutnya iya kalau saya liat sih generasi sekarang di semua multifaset sport atletik segala macem udah jauh lebih ke digital age ya oke jadi akses ke belajar cara mukul golf belajar cara apa tinju atau kick atau apa itu udah semuanya di online ada di youtube segala macem jadi menurut saya kayaknya sih generasi-generasi muda sih lebih chance-nya untuk mendunia itu lebih banyak daripada jaman-jamannya kita lah kayaknya dulu belajar golf kan dari majalah segala macem majalah terus ada pelatih juga gitu ya iya hmm sekarang kan mau video apa kita tinggal ketik udah dapet kan berarti seharusnya ini generasi sekarang jauh lebih bagus ya seharusnya sih jauh lebih bagus seharusnya saya liat sih udah banyak yang eh antusias juga sih karena kan dari pandemi kemarin banyak banget tuh orang yang terutama anak-anak muda nih yang masuk di dunia golf iya entah itu cuma driving range atau terjun ke lapangan iya bagisikan dong karena orang melihat golf itu adalah sport yang outdoor kan yang bebas dari pandemi kan oh iya kan kalau misalnya main basket atau apa kan di dalam gedung wow kurang konsen tadi hadanganan dikit tapi kalau menurut Rory lebih baik lebih baik belajar dari youtube atau belajar dengan pelatih kalau menurut saya dua-duanya harus dikombinasi kadang-kadang kita kan gak tau pelatihnya bagus apa enggak oke jadi kita bisa double check kalau mungkin mungkin ya kalau udah cocok ya gak usah dicek lagi terusin aja tapi kalau misalnya pengen lebih tau detailnya kan ada di online kan maksudnya arahannya dari pelatihnya apa kita bisa cari tau misalnya tangannya disuruh lurus kita bisa ketik oh gimana sih caranya bisa ngelurusin tangan gitu ngelurusin tangan kiri gitu atau tiap hari terus gini terus gini terus gini hahaha jadi menyesuaikan juga ya nanti seiring berjalannya waktu udah ada kayak gaya mainnya sendiri bener kita nanti tau tip mana yang bekerja buat pribadinya kita gitu dan itu yang kita bisa ambil ke lapangan nah kalau kayak MMA kan kadang-kadang teknik terinya berkembang apakah sama di dunia golf ini sorry apa di dunia MMA kan biasanya kan tekniknya tuh berkembang tuh ya berkembang ngikutin perkembangan jaman dan lawan apakah di golf itu sama? wah sama itu mungkin dalam 10 tahun ini udah mungkin berbalik daripada apa yang diajarin 10 tahun dulu kayak 180 derajat berbalik udah beda banget ya mau ke basku oke nah selama pandemi ini kan banyak banget tuh kegiatan yang terbatas gimana cara nyikapin atau latihnya seperti apa sih? ya saya dari dulu kan sebagai pegolof kan udah kebiasa banget dengan atau berlatih di bawah matahari di outdoors gitu selasananya nah pas-pas pandemi nya keluar semua lapangan juga ikut tutup juga gak boleh masuk oh sempet tutup juga ya sempet kayak 2 bulan gitu PKM PKM yang kedua itu driving range lapangan juga semuanya tutup padahal kan kita gak ada body contact dan lain-lainnya ya iya pada saat itu kan kita gak tau apa flu ini tuh kayak gimana kayak seperti apa ya liarnya iya iya jadi pada saat itu juga saya lumayan nganggur juga sih cuma di rumah aja dengan mungkin research-research ada di youtube itu cara latihan dengan apa gymnya di apartemen saya kan tutup juga jadi gak ada berat gak ada apa gak ada dumbbell gak ada apa-apa jadi harus kreatif ya sama diri sendiri terus saya mulai kayak training kayak yang body weight pakai TRX gitu saya beli kayak TRX yang digantung-gantungin gitu tapi saya lihat di instagramnya kan kayak bro itu bikin kotak kecil itu oh iya kayak tangga gitu ya iya kayak tangga itu buat latihan lower body karena di golf itu penting kita lower bodynya kakinya itu udah tau mesti ngapainnya gitu karena dari dulu saya juga mau ngelatih lower bodynya biar bisa lebih seimbang atau lebih agile lebih lebih apa lebih cekatan lah lebih reaktif lah iya lebih reaktif sama kan kayak misalnya MMA juga mesti reaktif ke lawannya mau ngapain kita udah harus taro-nya harus taro-nya counter attack-nya seperti apa gimana taro kakinya dimana-dimana supaya serangannya lebih ini masuk gitu ya nah itu juga saya bikin kayak tenda buat tenda buat net buat dipukul bola kenceng gitu ya gantinya driving range-nya jadi saya bikin sendiri gitu di apartemen itu kreatif juga ya kreatif ya kreatif malah jadi saya pikir wah ini sebenernya misalnya kalo lagi males udah jam-jam sore daripada macet-macet ke ke driving range ke driving mendingan bikin ini ah gitu ya ya secara form sih kita masih bisa ngelatih ya disitu cuma kita gak bisa lihat bolanya kali ya kemananya itu gak bisa apa nge apa ngeganti feeling yang kita pelajari di lapangan sama yang di indoor tetep lapangan itu tak tergantikan ya tetep ya si rasanya main di lapangan sama driving range aja udah beda banget iya beda gimana gimana digantikan sama tenda ya ya kan ini kayak kalo di lapangan begini kita cari permukaan yang datar aja susah banget ya kalo misalkan kita ya karena kan kita pukulnya kan miring-miring keluar ya mungkin kalo bolanya ke fairway-fairway datar-datar mungkin banyak kali ya nah itu yang tricky nya juga di golf itu gak ada yang istilahnya flat jadi kalo kita ke driving kan semuanya rata semua jadi ukur semua kan pakai masjid kalo di lapangan mana ada yang flat mau dicari-cari juga gak ada iya konturnya udah gini sedikit sedatar-datarnya t-box juga gak sedatar di driving range rasanya pernah gak sih kepikiran pengen olahraga lain gitu oh iya sering saya saya mencoba untuk bervariatif lah di dalam belajar olahraga karena ada yang namanya apa yang nge-cross oke oke apa yang kita belajari dari misalnya ngelempar bola kalo golf kan sebenernya sih basically tuh kayak ngelempar bola tahan kanannya tuh atau seperti kayak uppercut ya kalo misalnya kita lebih kita lebih nyambung dari sini nih sebenernya golf tuh backswing tuh kayak uppercut pakai tangan kiri kesini kalo down swing uppercut pakai tangan kanan pakai kanan oh berarti boleh dong sekali hari kita nanti main MMA ya iya tapi jangan pukulin enggak lah tetep kita pukulin bola di MMA juga hahaha itu kan kalo buat swing ya ini buat cutting juga ini kayak permainan tersendiri gitu jauh beda sama itu ini kita harus bener-bener pelajari kemiringannya rumputnya lagi kayak apa misalnya ini kan disini disana kan rumput gelap dikit kalo rumput gelap tuh berarti dia ada apa arusnya tuh ngelawan sedikit arusnya berarti by the time bolanya ngelintas ke yang yang gelap itu dia bakal slow down jadi kita harus kukulinya lebih keras terus disini kan kemiringannya kita lihat itu dari kanan kiri kan tapi disananya dari kiri kanan jadi namanya istilahnya double brake ini kalo kelebihan energi dikit bisa masuk down juga ya hahaha bisa juga itu kalo gini lagi cepet hahaha kalo begini beloknya bisa 2 kali tapi targetnya saya cuman 2.4 aja ini karena emm ini kan namanya double brake jadi mesti feelnya mesti jalan banget disananya saya kurang ambil kirinya tapi itu speednya udah bagus tempat tapi kalau buat kami itu luar biasa banget chapet itu keajaiban magic mah punya marion mana ini yah coba aja mas coba dari nanti disini coba dari sini ya coba dari sini ya di hanker dulu ya tapi ini kan yang kirinya doang Bang, berarti tinggal ambil kiri aja, dua grip Udah, udah, kalo ngomong udah ngomong Kalau disini kita ngomongnya grip Kok santai dah, santai dah Jadi diarahin ke sebelah kiri Iya, dua grip kiri Dua grip tuh segimana tuh maksudnya? Dua grip tuh maksudnya, ini kan satu grip Jadi dua grip, ambil kirinya lo bang Arahnya Oh, arahnya dua arah Arahnya sini nih Ini titik hitam itu kira Oh disitu, sini nih Jauh ya ternyata ya Nah bro, tadi kan gua sempet ditegur nih Waktu mau masuk Karena pake baju dan caranya MMA gitu kan Katanya Golop itu ada etikanya Terutama dalam berpakaian Apakah bener sih? Bener, itu Di golop itu tradisinya itu banyak sekali Yang kita gak sadarin gitu Misalnya, baju harus ada kerahnya Terus, gak boleh pake sendal Sudah jepit ya Harus sepatu Kebanyakan harus sepatu golf sih Kayak sneaker biasa Gak apa? Asal gak licin boleh ya? Iya, sneaker biasa gak apa-apa Kalau celana, celana? Model celana ada khusus gak? Model celana gak boleh kargo yang banyak pocket gitu loh Gak boleh banyak kantongnya Celana pendek boleh Apakah takut ngantongin mungkin rumput-rumput? Gak tau ya Gak tau ya Mungkin yang nemu apa di mana di ambil Karena banyak kantongnya Kayaknya Kalau di golop tradisinya itu mau Keliatannya jadi rapih gitu Kalau kargo gitu kan Kayak hippie gitu Jadi bener-bener dari dulu terjaga banget Eksklusifnya ya Pesan-pesan lu apa sih bro? Buat generasi muda yang sekarang pengen Terjun di dunia golop Dan mungkin Pesan-pesan yang sekarang lagi Berjuang di turnamen-turnamen juga apa tuh? Terutama dari generasi Indonesia nih Ya, pesan-pesan saya sih ya Banyak belajar dari Terutama kalau kita baru belajar tuh Lebih banyak cari temen yang udah jago Oke, kayak saya dong ya? Ya, bener Kalau kita lebih nekat ya Cari lawan main yang terlalu jago itu Tapi kan kita gak salah memilih temen Gak salah Karena kita bisa belajar dari pelatih Kita bisa belajar dari Video Tapi Kalau belajar langsung Dari orang yang Lebih jago dari kita Jadi kita nyerap ilmunya itu Jauh lebih Jauh lebih gampang Semoga Rory gak nyerap ilmu kita ya Jangan Kalau nyerap tenggelap Tapi Gak menutup kemungkinan Rory gak menyerap Nanti suatu saat Main ke gym kita buat Siap Mukul-mukul nendang Siapa tau kan berguna Pada saat main golop Ada etikanya kurang jelek Mukul buat nendang aja Bisa kali ya Langsung jurus gimana gitu Karena saya yakin Semua olahraga ujung-ujungnya Combat sport bro Ya bener Either mentally Atau physically Dua-duanya combat sport Bener-bener Kadang-kadang kan gesekan diri kita Di lapangan Apa lo? Contoh gitu kan Jadi ini udah combat sport Jadi combat sport Yuk Kita ngomong terus Gak mukul-mukul nanti Far Oke Yuk Ini udah 18 hall Gak capek Oke sih Oke sih kita sih capek banget ya mas ya ini gak biasa banget buat kita iya tapi buat Rory katanya parah nyandu gila sampe selek lu gak gak capek lu bro kayak gini gua udah biasa sih kayak tarung aja gua aja tarung capek bro kalo sehari 36 hole gitu sering? atau mungkin bisa lebih? kalo pake kart bisa lebih dari 18-27 gitu mungkin ada pesen-pesen buat pemula yang pengen main golf tuh step-stepnya seperti apa sih untuk menjadi seorang paling gak pemain amatir yang menuju pro lah gitu jadi saya lihat tuh ya kebanyakan pemain yang baru mau belajar tuh dia kayak langsung lompat ke misalnya lapangan atau ke driving tanpa tau fundamentalnya itu apa jadi yang paling penting tuh belajar fundamentalnya dulu dari grip, stand di balance, semua itu kayak harus diulang terus dan harus sabar karena golf itu olahraga yang take time gitu gak langsung instant kayak badminton kan siapa aja bisa kita suruh misalnya mbak-mbak suruh mukul badminton bisa kan dia tapi suruh mukul bola-golof coba susah fundamental kayak bener-bener makanya butuh pelatih yang bagus dan juga lebih akun gitu dalam mempelajari dan kayak yang tadi Rory bilang cari temen yang lebih jago nah itu dia juga bagus bukan untuk maksudnya kita kompetitor tapi untuk tapi untuk belajar kayak mungkin udah cukup siang nih kita udah ngabisin waktu 4 jaman nih kita mungkin bisa ketemu lagi nanti gak apa-apa ya kita main lagi, merumput lagi merumput tuh kayak apa cari makan buat sapi lebih mirip main bola sih daripada main golf lo berharap kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan good luck buat besok turnamennya thank you mas lo berharap bisa banggain nama Indonesia thank you thank you mas dan nama siapa ya? nama orang tua dan nama pribadi tentunya cepet-cepet anak udah ya thank you mas thank you selamat menikin